Intro Lebaran telah usai, akan tetapi tidak mempengaruhi harga sembako di beberapa pasar tradisional. Seperti di Pasar Sentral Hamadi, harga sembako sebelum dan sesudah hari raya besar keagamaan masih tetap tinggi. Hal ini dikarenakan ada beberapa kebutuhan pokok yang langka dan belum ada distribusi dari pemasok. Sehingga banyak pedagang yang masih menjual sisa dagangan sebelumnya. Selamat siang pemirsa, kembali bersama Ed News, bersama saya Marcelina Modow. Lebaran telah usai, masyarakat pun telah kembali melakukan aktivitas atau rutinitas seperti biasa. Pemirsa, kali ini saya berada di Pasar Sentral Hamadi, Kota Jayapura. Di mana kali ini Ed News akan mengajak pemirsa untuk sama-sama mengetahui harga sembako di Pasar Sentral Hamadi. Seperti apa dan bagaimana, ikuti Ed News kali ini. Harga yang masih tergolong tinggi dan terdapatnya kelangkaan beberapa bahan kebutuhan pokok, serta terlambatnya distribusi dari pemasok, membuat para pedagang yang ada di Pasar Sentral Hamadi mengalami penurunan pendapatan. Bagaimana keadaan atau kondisi harga sembako yang sekarang ini? Untuk harga bawang sih, lebih agak meningkat sih. Meningkat? Iya, semua. Dibandingkan Ramadan kemarin? Kalau dibandingkan Ramadan kemarin sih, untuk sekarang lebih meningkat, terutama minyak goreng. Pada saat Ramadan harga minyak gorengnya berapa? Untuk 1 liter penjualannya Rp30.000 mencapai Rp30.000 sampai Rp35.000 lah. Kalau dibandingkan dengan sekarang, bagaimana harganya? Dibandingkan dengan sekarang masih stabil, masih mahal. Sama harganya dengan yang Ramadan kemarin? Oh tidak. Kalau Ramadan kemarin sih minyak gorengnya stabil. Maksudnya yang tahun lalu. Harganya normal? Iya normal. Bukan tahun lalu? Yang kemarin ini? Oh, masih ini mahal. Mahal? Iya. Masih langka lah. Masih langka? Iya. Jadi selain minyak goreng, ada yang langka lagi seperti? Kayaknya kalau bawang, bawang sih masih stabil. Mungkin ricah, lombo, sama tomat saja yang ada peningkatan ya. Dari sebelumnya berapa? Yang sebelumnya sih bisa dapat Rp5.000.000, Rp7.000.000 per kilo. Sekarang ini Rp12.000.000 per kilo. Dari penjualan ini kira-kira ada keuntungan yang didapatkan atau tidak ada keuntungan dari kenaikan harga sembako ini? Ya, ada sih biar sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit adalah. Demikian pemirsa at news kali ini. Dari kota Jepura, saya Marcelina Modow dan juru kamera Dwi Ayu melaporkan untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.